Dan 21 masjid yang kami hadirin Entah ini masjid yang udah berapa saya sampai lupa Tapi doakan mudah-mudahan ajak programnya apa Tadi sudah diputarkan video saya Ibu sudah lihat ya Program kami ini mengajak para bapak ibu Semuanya untuk kita sama-sama menjadikan Allah Tuhan Sebagai vokal akhirat Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Jangan kita hanya fokus pada dunia Sebaliknya jangan ibu sibuk mengumpulkan bekal untuk di akhirat Tapi sehingga lupa ibu kalau sekarang kita hidup di dunia Hidup di dunia itu ada rumusnya Apa rumusnya? Duit bukan segalanya Tapi segalanya harus pakai Betul tak ibu? Ibu beli perunungan pakai apa? Ibu isi kuota pakai apa? Ibu isi bensin pakai apa? Ibu ingin makan pakai apa? Nasi Ibu isi ini ada yang makan dulu Semua harus pakai duit Itulah hidup di dunia Tapi ingat duit bukan tujuan Kalau ada orang yang menjadikan duit sebagai tujuan Terlena dia Terlena dia Lupa sehingga duitnya tidak menjadi vokal di akhirat Alhamdulillah 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 Tidak akan dia berlama-lama dalam perut Orang itu makan di akhiratnya Ikhlas Ikhlas Ibu tak dipakai ikhlas atau tidak? Ikhlas Naik mobil mewah Mahal Milyaran Ibu lihat postingan siapa? Adik-adik lihat postingan Tata Halil Lintar Rafi Ahmad Baby Confuser Mobilnya serba mewah Kita lihat pejabat-pejabat serba mewah Semua sama Ujung-ujungnya tidak ada mobil yang dimakai Berjuali Kuribatan Alias Keranda Orang Minang bilangnya apa? Kerandu 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 Tandu Ini mana yang udah dengar Ujung-ujungnya naik tandu Naik kerandu Betul Tidak ada mobil mewah Manusia yang tadinya hidup Kemudian mandi Yang tadinya Sholat sendiri Yang tadinya mandi sendiri Jadi Mandi Yang tadinya Naji Sendiri Jadi Naji Yang tadinya jalan Sendiri Jadi Tidak ada yang mengajak dan melayani Belum tentu selesai dari sini besok ibu ada yang ingatin lagi belum tentu Kami hadir untuk memudahkan siapa saja bapak ibu yang ingin bersedekah Alhamdulillah Nanti ada waktu khusus Yang perlu dicatat bersama Tidak ada yang bilang kami kesini betul-betul dakwah kami Dakwah mandi Tidak ada dakwah kami Dekan india pengurus mesin Kami harus diberikan tiket pesawat dari Jakarta Bilih tiket sendiri Sewa mobil Sendiri Pengilapan Sewa sendiri Alhamdulillah Itulah kenapa bapak ibu saksikan hadirnya kami kesini Datang yang tidak dikumpul Pulang yang tidak dikumpul Pulang yang tidak dikumpul Kayak siapa yukur Terima kasih Kami datang sendiri Pulangnya sendiri Dikin dakwah menjemput umat Dari mana bensinnya Sewa mobilnya Penginapannya Dari mana jamalah yang kami datang Tadi kami mengisi acara Di tempat bandas suruh Tadilah jamalah Seikhlasnya Penyisikan rezeki Kami membuatkan Itu yang bisa membawa Kami ke masjid ini Seterusnya seperti itu Malam ini Sebelum kita laji Kami ingin memberi kesempatan yang sama Ibu yang mau bantu dakwah kami Silahkan Dilah kita alam Tidak ada paksaan Nanti ada ustaz Dan ustazah kami Akan klinik Membawa Tas-tas sedekah Ibu seikhlasnya Dan seterusnya Tidak ada paksaan Saya yang kasih contoh Insyaallah Ini saya ada rezeki Nanti saya kasih contoh Ini rezeki saya Semua warna Anda sudah saya siapkan Alhamdulillah Dari yang warna merah Sampai warna Alhamdulillah Ini semua lembaran Tidak ada Nanti saya mau sedekah Saya niatkan buat perjalanan Darwah yayasan ini Andai uang ini Saya kasih ibu Satu lembar Satu lembar Buat ibu Jadi milik ibu Yang ibu ambil Warna apa? Pasti Tapi andai uang ini Klik ibu Ibu pegang Ada yang kita sedekah Ibu harus kasih satu lembar Di antara merah Biru dan abu-abu Warna apa yang ibu Jangan bilang merah Saya tahu Pasti warna Nah itu jujur Silahkan ibu yang mau Warna coklat Nanti setekahnya Biru Hijau Merah Abu-abu Pahalanya pasti saling berbeda Semua mengganti Dengan pahala Yang tidak sama Sesuai mempunyai kita Masing-masing Sambil selawat Bismillah Ini saya contohkan Silahkan bapak ibu ikuti Berserah warna apa Biarkan dengan kita Yuk kita salat Salat Tuhan Boleh lebih keras Tuhan Rasul Di dunia Bismillah Salat Tuhan Salat Salat Maksud Nabi 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 Al-Fatihah 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 air mata asin air di mulut maaf air liur apa orang bilang kalau padahal mulut adanya di kepala satu kepala tapi bisa beda rasa ini asing supaya ketika ibu makan garam berasa asing ibu makan bulu berasa ibu makan cabai perasaan ibu makan jeruk rasanya asam beda-beda rasa ibu terbayang gak kalau Allah ciptakan air liur kita padi di dalam air liur yang tawar itu ada enzim zat yang mampu menghilangkan kotoran kuman di mulut kita ibu tidur kuman itu dibilangkan oleh air liur yang tawar itu bertanya Allah saking tajamnya air liur yang tawar jangan sampai dia menetes di atas bantam serda bergerak 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 mengorokan THD belingah hidup mengorokan tapi Masya Allah Allah ciptakan beda-beda diterimu kalau Allah ciptakan itu rasanya pahit itu kenapa Allah ciptakan pahit supaya ibu ketika tidur di atas garpek di atas pangkai aman tidak ada semut yang masuk sembarangan kenapa kalau ada semut binatang kecil yang masuk ketika dia mulai masuk ada lapisan sebelum gendam keringan kita membran sangat tipis ada cairannya dia mengeluarkan cairan kalau ada makhluk asing yang masuk ke keringan kita itu tentara Allah itu cara Allah menjaga gendam keringan kita akhirnya matilah itu semua sebelum masuk menghancurkan gendam keringan laki-laki air mata asin air liur bawang air teligo pahit air hidup ya Allah ibu tahu kenapa Allah ciptakan bulu-bulu halus di dalam hidup kita makanya Pak kalau ada begitu jangan sering-sering dicabut Pak kenapa dia itu adalah jaring-jaring benteng ketika ada polusi kudara yang motor disariklah oleh guru-guru yang halus itu subhanallah dahsyat lagi-lagi bapak ibu yang berbahagia ya Allah tidak ada yang kamu ciptakan sia-sia kenapa Allah ciptakan semua saling berbeda ada siang ada malam Allah ciptakan ada terang ada gelap Allah ciptakan ada matahari ada bulan subhanallah Allah ciptakan semua saling berbeda supaya jadi pelajaran tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau renung dan berfikir lihat laki-laki Allah ciptakan Allah juga ciptakan berat puas maka dalam agama kita tidak ada istilah manusia setengah mata paham laki harus laki-laki sejati perempuan harus perempuan sejati tidak ada setengah-setengah makanya dalam bahasa Arab jelas ada jenazah meninggal laki-laki laki-laki dobilnya laki-laki laki-laki jadi Allah ciptakan semua berpasang-pasang ini tanda-tanda kebesaran Allah ya Allah ibu tanda-tanda kebesaran Allah itu ada yang namanya eksternal di luar kita matahari berputar yang berputar adalah bumi bulan mengitari bumi bulan kagumi mengitari matahari dan seterusnya kita lihat pepohonan gedaunan sungai itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di luar tubuh kita di dalam tubuh kita banyak tanda-tanda kebesaran Allah ibu jantung yang berdetak itu kalau didengar dengan alat stethoskop yang paling canggih bunyinya bukan hanya tapi bunyinya Allah 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 dia bersikir setiap dia berdetak nanti yang berdenyut juga mengeluarkan kata-kata Allah Allah karena semua yang menciptakan adalah Allah Allah khalikus sama wajiwa al-ar Allah dan menciptakan lamidah bumi kita kalau berbicara tentang kata-kata Allah ibu tahu surat Al-Ghoshya yang kawal ayatnya halatada hadithul ada ayat begini coba lihat bagaimana punta punta tahu punta onta-ontan bagaimana onta diciptakan ada onta disini tidak ada nah harus di gurun pasir disini yang banyak yang banyak baik yang banyak baik nah itu sama kawal onta tidak ada kenapa Allah kok meminta kita lihatlah onta kenapa Allah tidak menunjuk gerdok kenapa Allah tidak menunjuk gajah penelitian terjadi di tahun awal 2000 observasi para ahli menimpulkan hasil survei dan observasi ternyata semua makhluk binatang yang ada di atas kubah bumi ini dimana pun yang paling canggih dan daksat itu adalah bunta 14 abad yang lalu 1400 tahun yang lalu Allah mengayukan ayat ini Afwalahan Zulullah il-kibi dikaifahun ikan coba lihat bagaimana unta diciptakan unta itu dia ada apa namanya di belakang bunuh begini berbentuk kalau ada unta di gurun pasir yang tidak terlalu panas Allah kasih bunuhnya satu tapi kalau ada unta yang hidup di gurun yang sangat panas bunuhnya dua ternyata bunuh itu fungsinya menyimpan air jadi unta itu kalau minum lima sampai lima belas liter misalnya di minum satu sumur habis bisa buat dua sampai dua bulan dua minggu sampai dua bulan dia tidak minum-minum anak akhirnya dimana disimpan di gurunnya Nosa Allah unta ibu gunung matanya itu lentik ibu pernah lihat ya coba ibu perhatikan kalau ada unta kita lihat yang unta lihat unta bulu matanya lentik ketika tidak ada badai bulu matanya berbelok ke atas tapi ketika ada badai dia menutup ke bawah inilah yang akhirnya sama ibu-ibu dijadikan bulu mata yang lentik ke atas jadi kalau ibu-ibu melihat ada wanita ibu-ibu emak-emak bulu matanya lentik itu sama saja dengan bulu mata unta bibir unta itu merah merekah uh seksi bibir unta coba ibu lihat unta saksikan unta dia bibirnya merah merona merekah kenapa karena bibirnya tebal fungsinya ketika dia memakan rumput yang ada duri-durinya bibirnya tidak akan berpusuk dan berdarah itu juga yang menjadi inspirasi ibu-ibu arisan bibirnya merah merona dirupa itu seperti bibir unta udah usai jambul unta itu udah sebuah dia sinyal ketika ada badai di burung pasir maka rambut yang diatasnya itu akan berdiri mengasih informasi bahwa disana ada badai burung pasir dasar unta itu lihat kakinya kecil tapi mampu menopang yang beratnya sampai ratusan kilo dasar unta maka diambilah sebagai contoh kita disuruh berfikir bapak ibu yang berbahagia di dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah kita ini makhluk yang kotor sebenarnya makanya Allah ciptakan di semua tubuh kita banyak kotoran mata ada kotorannya hidup mulut jari semua kita ini adalah makhluk kotor karena kita berasal dari tanah suatu saat akan kembali ke tanah pasti makanya kalau bapak ada istrinya marah-marah cerewet nyinyi gitu ya nyinyi betul nah kalau ibu bapak istrinya cerewet gak usah panik gak usah usik oh istrinya saya cerewet marah-marah mungkin dulu Allah ciptakan dia dari tanah longsor ibu bapak sudah hati kita tenang gak usah melalui tanah longsor seperti imun ibu suaminya marah-marah ibu tinggal berfikir oh suami saya marah-marah terus saya yang harus sabar maklum dulu Allah ciptakan dia dari tanah sergeta selalu saja bermasalah namanya juga sergeta bapak yang suaminya serem wuuu garak gak boleh pulang rumah pasang wajah yang garak sudah tenang saja pak yakinlah dulu Allah ciptakan istrinya bapak yang mengarah dan serem itu dari tanah kumuran jadi seperti itu jadi hidup ini terlalu Allah menciptakan segala sesuatunya dengan pelajaran dan ini semua Allah sampaikan di dalam kitab suci nya yang diakini oleh kita sebagai pekal dunia akhirat yang namanya adalah Al-Qurha bapak ibu ini pedoman hidup kita sebagai seorang muslim pak ustad untuk menjadikan pedoman sebagai seorang muslim bagaimana? muliakan mushaf mushaf itu yang ini pak lembaran-lembaran kalau ibu ada Al-Qurhan di aplikasi dalam handphone itu tidak bisa dibilang mushaf mushaf itu bahasa Arab artinya lalu 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 lalu